Oke, baik, Bapak akan mulai. Selamat pagi, anak-anak kelas 10 AKL 1. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, Pak Adi juga selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Indi. Selamat pagi semua. Ya, kita ketemu pada mata pelajaran perbankan dasar. Bapak sudah share powerpoint tentang jarah uang, atau histori uang di Teams. Sekali nanti kalian bisa cek bagi yang belum membukanya. Dan hari ini kita bahas bersama. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, baiknya kita pimpin doa dulu. Kita mulai dengan doa, nanti ini juga akan diutup dengan doa. Oke. Perwakilan kelas, siapa yang akan memimpin doa? Ayo, siapa? Doa singkat bisa? Doa menurut keyakinan masing-masing bisa? Baikkan? Baik, Pak. Ya. Banyak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke. Doa selesai. Sudah, Pak. Oke, terima kasih, Margarita. Baik. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Banyak tugas. Pembelajaran tetap mukanya sekarang di-non-aktifkan dulu. Kita belajar secara online. Supaya virusnya tidak semakin menyebar. Kita juga menjaga jarak, menjaga kesehatan kita masing-masing. Ya, anak-anak ya? Oke. Bapak akan absen dulu. Silakan nanti yang Bapak panggil. Dan menjawab Bapak. Jangan lama-lama menjawabnya. Ahmad Koirul. Ya. Adelia Devi. Ya. Angelica. Ada, Pak. Oke. Sandra. Ada, Pak. Ada. Claudia. Ada, Pak. Oke. Evandra. Ada. Ada. Francis Kusur, ya. Sefti. Ada, Pak. Jesse. Ada, Pak. Jonathan. Ada, Pak. Jesse, ya. Ada. Ada, Pak. Lee Graciela. Hadir. Michael. Hadir, Pak. Margarita Gayu. Ada, Pak. Maria. Hadir, Pak. Oke. Marsha. Hadir, Pak. Oke. Maulana Raffi. Maulana Raffi. Belum ada. Mariska. Belum ada. Muhammad Jeffrey. Rabila. Nalita. Nalita. Ada, Pak. Nandu. Belum ada. Natasha. Ada, Pak. Raul. Belum. Revan. Belum. Rio. Ada, Pak. Oke. Tereska. Tereska. Belum ada. Safari. Ada, Pak. Oke. Safari ada. Teresa. Hadir, Pak. Oke. Vinaya. Hadir, Pak. Oke. Oke. Yohanes Yosi. Ada, Pak. Oke, baik. Oke, jumlahnya 31. Bapak akan share PPT. Silahkan diperhatikan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan disimpan dulu. Tapi kalau Bapak bertanya, silahkan dijawab. Kalau misalnya ada yang butuh ditulis, saja. Baik, apakah nampak, Pak? Nampak. Terlihat, Pak. Oke, baik. Oke. Anak-anak, pada hari ini, temuan Rabu, ya. Kita akan belajar tentang uang, nak. Sejarah uang, kemudian jenis uang, itu. Bagaimana perjalanan suatu transaksi, ya, berkaitan dengan uang, yang mempengaruhi kehidupan manusia. Oke, Bapak mau tanya nih, jenis uang di Indonesia atau negara kita ada berapa, nak? Ada yang mau memberikan jawaban? Ada dua. Ada dua, oke. Apa aja, nak? Petas dan logam. Oke, baik. Siapa tadi ya yang menjawab, ya? Maria Putri. Baik, jenis uang di Indonesia memang ada dua. Sementara, ya, nak, ya. Kertas dan logam, ya. Kalau uang kertas yang biasa kita bawa itu, pecahannya berapa aja, nak? Dari yang kecil ke yang besar nominalnya? Kertas. Pecahannya berapa? Rp1.000, betul, terus? Rp2.000, betul, terus? Rp5.000, setelah Rp5.000? Rp10.000, terus? Ada lagi? Rp20.000, kemudian? Rp50.000. Rp50.000, lalu? Rp70.000. Rp75.000. Rp75.000. Ada ya, nak, ya? Ya, jadi ini, nak. Rp75.000, kemudian Rp100.000. Uang Rp75.000 itu memang diproduksi terbatas. Kemarin saat Indonesia merdeka 75 tahun. Itu ya, jadi kalau kalian yang punya uang Rp75.000, disimpan. Siapa tahu nanti harganya, nominalnya lebih tinggi dari harga kertasnya itu. Ya, kalau uang logam, nak. Walau yang kecil berapa? Rp100.000. Rp100.000, ya? Rp200.000, kemudian Rp500.000. Lalu Rp1.000. Rp1.000. Ada yang masih punya uang Rp50? Punya, Pak. Punya. Ada. Ada ya, oke. Iya, disimpan aja, nak. Nanti siapa tahu bisa membuahkan cuan. Ya, oke. Jadi ada dua jenis uang, ya, nak, ya? Kertas dan logam. Apanya itu? Kelihatannya enggak, ya? Nanti kita akan pelajari setelah ini, ya? Tujuan pembelajaran hari ini, ya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan sejarah uang dengan benar, ya? Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis uang dengan benar. Oke, baik. Oke, kalau kalian sudah lihat PPT-nya sekilas, ya, ada. Kurang lebih 20 slide yang nanti akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, ya. Di part pertama ini, ada yang bisa membaca, nak? Bahasa Inggrisnya ini. Silahkan. Tolong dibacakan. Coba, Teresa. Tolong dibacakan, nak. Iya, Pak. Part satu. The old days of transaction. From better points to better money. The next sequence are the real story of whole people. Itu ketutupan, Pak. Oh, ketutupan. Ketutupan. Oke. Ya, ketutupan. Keser. Oh, ya. Kelihatan. Ya, keliatan. The next screens are the real story of whole people to the transaction. Artinya apa? Intinya. Teresa. Anak-anak, kita akan kembali ke sejarah. Transaksi masa lalu itu seperti apa? Dari barter, lalu muncul koin, logam, kemudian menjadi kertas, uang kertas. Kemudian next. Selanjutnya ini. Nah. Iya. Barter. Kalian pernah dengar ya, nak? Barter itu apa? Halo? Tukar-menukar barang. Tukar-menukar barang. Iya, betul. Transaksi, ya. Tukar-menukar barang. Zaman dulu itu dikenal yang namanya barter. Ya. Ini menjadi suatu kebutuhan, nak. Biasa English juga diajarkan ya, nak ya. Bagian ekonomi bisnis. Kebutuhan manusia itu seperti apa. Kelangkaan. Solusi. Barter itu merupakan awal mula transaksi. Dalam dulu belum mengenal uang ya, nak ya. Logam, kertas. Kemudian, kalau zaman dulu itu awal, barangnya itu, dalam contoh itu ini, beras ditukar dengan kambing. Misalnya, misalnya butuh berapa karung beras nih, terus ditukar dengan kambing. Terus di gambar sampingnya itu, kambingnya kabur. Karena saking asiknya bertransaksi, penjual dan pembeli, kambingnya kabur. Kemudian, orang yang menjual beras ini, kan ditukar dengan kambing. Kambing itu ya, susah-susah gampang. Kalau tidak bisa memelihara, ya pasti nanti bisa mati, atau tidak punya anak, itu ya kambingnya. Itu sulitnya zaman dulu. Barter. Ada juga misalnya kalau ingin beras, tapi punya hanya ikan, itu juga bisa ditukar. Itu ya, nak ya. Zaman dulu dikenal dengan barter. kebutuhan manusia. Nah, terus, ini, selanjutnya, kemudian, orang Yunani, kuno, mulai menggunakan potongan-potongan kecil logam, yang disebut dengan koin. Dulu kalau, semisal, mau beli beras, mau beli kambing, dia punyanya logam nih, logam mulia, itu mungkin kuningan, perunggu, itu potongan-potongan kecil, itu yang dijadikan sebagai alat transaksi. Jadi tadi dari kebutuhan, kemudian sekarang menjadi easyness, atau kemudahan. Tuh, muncul logam ya, ya. Terus, karena logam itu, kalau kita mau beli kambing, atau beli sapi, itu berat ya, ya, bawainya, potongan-potongan, soalnya. Terus, orang Cina, kita berpikir, bisa menemukan, pada akhirnya, yang namanya uang kertas. Uang kertas, ya, tentu saja, lebih ringan, mudah dibawa, di sekarang sudah ditemukan uang kertas. Itu dari bangsa Cina. Nah, tetapi, kalau uang kertas itu adalah mudah dipalsu, mudah juga hilang. Ada contoh gambarnya, I still your money, bos. Nuri kok, bilang-bilang ya, ini, disini ya. Jadi, uang kertas itu, untuk keamanannya, kurang, nak. Karena, udah dipalsu, kemudian mudah, dicuri. Ya, dari sisi, keamanan, security. Nah, terus, di part 2 ini, muncullah kartu, dan transaksi secara online, Selain abad 20 itu, ditemukanlah kartu, dan juga disertai bunga, written ya, yang mulai mempengaruhi kehidupan manusia. Cashless transaksi, transaksi non-tunai. Apakah Bapak terlalu cepat menjelaskan? Tidak. Tidak ya, bisa dipahami ya. Baik. untuk kartu, untuk kartu, padu umumnya, dulu sekali itu, dikenal dengan kartu kredit. Mudah membawanya, mudah bayar, dan itu sebagai, substitute, pengganti, atau pengganti uang kertas. Jadi, kalau kamu dinner, romantis, dengan pasanganmu, di restoran, itu bisa pakai kartu, gesek. Mau, bayar, apa ya namanya, elektronik, bisa juga, gesek. itu juga, biasanya, membutuhkan, otorisasi, PIN, biasanya. Ya. Jadi, sekarang dikenal dengan, yang namanya, teknologi. pembayaran, dengan kartu. Oke, next. Kartu, juga hampir sama, dengan, uang kertas. Jadi, kalian harus berhati-hati. Karena, bisa juga hilang. Kemudian, dicuri juga bisa. jatuh. Kalau digambar ini, kartunya jatuh. Terus, you drop your wallet. Pad ya. Karena kartunya didompet. Jatuh. Juga bisa. Nah ya, jadi kartu juga, punya kekurangan. Bisa hilang. Biar dicuri. Jatuh juga bisa. Terus, anak-anak, pada abad 20 tadi, internet sudah mulai, bisa digunakan, untuk pembayaran, e-commerce misalnya. Perbelanjaan, tidak harus, datang ke mal. Kita bisa belanja, lewat internet. dan lebih mudah, bisa dari rumah, dari kantor, tanpa kartu. Cuma, ada otorisasinya, menggunakan, OTP, one time, pin, biar SMS, bisa. Dulu jaman dulu, sekarang juga masih ada ya, SMS. ini juga lebih aman, lebih aman. Oke, ini keamanan, untuk pembayaran, kita lihat dulu, keaslian pembeli, atau pemilih, kartu, misalnya. Kemudian, keaslian, penjual, apakah dia, menjual secara online, itu, ada toko, offline-nya, atau, di mana tempatnya, di jalan apa, itu, kita juga, bisa lebih percaya. Ya, terus, jenium, interoperability, aplikasi-aplikasi, itu, bisa saling, terkoneksi, Misalnya, kalian, bayar, Shopee, Shopee, bayar Shopee, lewat Shopee, itu, atau, bayar Shopee, lewat, internet banking, itu, itu bisa. Jadi, beberapa aplikasi, itu, saring, terkoneksi, itu lebih mudah. Atau, aplikasi-aplikasi lain, Tokopedia, Lazada, itu kan, bisa pakai, internet banking. itu masih tentang, teknologi. Terus, part ketiga ini, digital innovation, bring change, the payment system. Digitalisasi, itu, tidak dapat dihindari, nak. Sekarang, menjadi bagian dari, usaha bisnis. Nah, ini, sekarang, yang, mulai, marajalela, itu, mobile payment, ya, pakai, Android, smartphone, ya, jadi, kamu bisa, melakukan apapun, dengan, genggaman, HP-mu. contohnya, di gambar ini, ada, OVO, pakai OVO, pakai barcode, ya, di manapun, kalian, berada, kalian bisa transaksi, di rumah, di sekolah, kantor, dimanapun, kalian bisa, bertransaksi, membeli barang, bisa, membayar, apapun, ya, 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 beberapa, tampilan, atau wajah, dari, uang, ya, uang cash, yang pertama itu, kemudian, itulah, cashless payment, ya, pembayaran, non-tunai, menggunakan kartu, menggunakan internet, menggunakan mobile banking, bapak disini sampai punya, ya, lebih dari dua, mobile banking, contohnya, mandiri, mandiri banking, mobile banking, kemudian ada, dana emas, produknya sinar emas, dan ada lagi yang lainnya, contohnya, oke, ini transaksi pembayaran, dari waktu ke waktu, itu udah, jadi awal tadi, kita butuh, orang-orang butuh, need, itu nasi, butuh beras, ya, terus dimasak, jadi nasi, dia punya hanya kambing, ya, jadi tukar-menukar, terus, karena sulit, terus muncullah, kemudahan, yang dinamakan, uang, dalam bentuk koin, dan muncul juga, uang kertas, itu karena keamanan, security-nya kurang, itulah teknologi, kartu kredit, kartu debit, kemudian internet, secara internet, kemudian muncul lagi, di mobile payment, jadi dimanapun kalian berada, kalian bisa membeli barang, memberi jasa, dimanapun kalian berada, oke, ini untuk map ya, sekilas tentang, peta, tentang perjalanan uang, jadi ada cash, kemudian cashless, di kartu, menjadi mobile payment, contoh seperti ini, oke, nah, anak-anak, kemajuan teknologi sekarang, dari mobile payment, aplikasi-aplikasi, yang ada di, android kalian, smartphone kalian, contohnya, disini, ini adalah, saya ada, Shopee, Tokopedia, gitu, dia juga, istilahnya, tadi ya, anak-anak, aplikasinya saling berkaitan, dengan OVO, dengan Gopay, Sofipay, atau, bank-bank yang bisa, memberikan akses, untuk pembayaran, dan juga ada, reward, promo-promo, 30% plus 30%, cashback-nya itu, sampai ada yang 40%, bahkan ada yang, 50 ribu, itu, itu, jadi, persaingan usaha, sekarang semakin, ya, menggila, anak ya, cashback-nya, besar-besaran, terima kasih, sebesar mungkin, kalian, bukan cuma, hanya ada, satu, itu ya, nanya, mobil, payment, OVO, Gopay, terus, danaku, terus, apa lagi ya, banyak ya, Chris, itu juga bisa, Tokopedia, dan lain sebagainya, ini persaingan, promo-promo, yang pasti akan, mengundang banyak konsumen, ya, terus, juga muncul, yang namanya, permainan, setiap orang pasti, suka game, suka permainan, itu akan menjadi, nilai tambah, jadi kalau kalian, biasanya, main, Sopi ini ya, sebelah kiri itu, di, capit ya, ya, nanti ada, ini kayaknya telur ini, jadi kalau, bisa nyapit yang warna biru ini, nanti dapat apa, tanya poin, udah sama, OVO, catchback, ya, tangkap kembali, apa yang ditangkap ini, ya, mungkin nanti, ada promonya, dan lain sebagainya, ya, itu, jadi ada, reward, kemudian ada, game, game juga untuk, bisa menambah, diskon, E, terus anak-anak, disini, untuk masalah pandemi, ya, kalian, diimbo, tetap di rumah aja, jadi kalau mau, belanja, belanja, pakailah, pakailah cashless, ya, non-tunai, pembayarannya, di rumah aja, ya, jangan, pergi-pergi, kalau memang tidak, mendesak, supaya apa, supaya nanti, aman semuanya, jadi, hindari, kerumunan, atau, tidak usah ke mal, ke pasar, juga seperlunya, itu aja, ini, nah, normal, kalian bisa belanja, dari rumah, HP kalian, bisa kalian, install, aplikasi-aplikasi, yang mendukung, untuk, kebutuhan kalian, dari listrik, mungkin, telepon, internet, ya, kemudian, belanja, pakaian, makanan, itu bisa, dari rumah, itu, ya, ini contohnya, ada, QR, sekarang, yang mulai, banyak dipakai, itu pakai QR, scan barcode, pembayaran, transfer, cariti, itu, misalnya, mau nyumbang, ke, yayasan, ke, ya, pokoknya, badan-badan, sosial, ya, ya, itu bisa, sekarang, tidak harus, datang ke, tempatnya, kalian mau, nyumbang, mau, infak, misalnya, kita lewat, aplikasi, oke, anak-anak, itu tadi, sejarah, uang, jenis uang, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan, dulu, cek, aku masih di situ, anak-anak, halo, ada yang pertanyaan, tidak ada Pak, tidak ada, tidak ada, oke, kalau tidak ada, adakah yang mau menyimpulkan, dari, materi tadi, nak, kesimpulannya, Pak saya mau tanya, oh iya, siapa ini, Pinaya, oh Pinaya, Pinaya mau tanya apa, saya mau tanya Pak, jadi, kalau, pattern itu tuh, termasuk, jenis nontonnya enggak, oh iya, pattern, iya, 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 pattern, waktu-waktu kemarin, sedang booming ya, Naya, salah seorang, ulama, teruskan itu ya, itu, sebetulnya, bisa dikatakan, non-tunai enggak, bisa juga di, artikan sebagai, investasi, jadi disitu, paytrain itu pada, intinya itu, investasi, ya, anggota-anggota, anggota, menurunkan uangnya, rekening, paytrain-nya itu, ya, untuk investasikan, dan nanti ada, bagi hasil lah, misalnya, misalnya, itu, pada intinya itu adalah, aplikasi, untuk, investasi, tapi kalau, untuk, pembayaran, kelihatannya, cuma, beberapa aja sih, ya, bisa, masuk ke, Sopi itu, kelihatannya, enggak ada ya, paytrain itu mungkin ada, perusahaan-perusahaan yang, apa ya namanya ya, ya, bekerjasama, tidak, tidak semua, perusahaan itu, bekerjasama dengan paytrain, tapi ada, beberapa perusahaan yang, bisa membayar, menggunakan, paytrain, tapi pada intinya, paytrain itu, untuk, investasi, penggunaan, ayah, itu ya, iya, terima kasih pak, ada lagi, bertanya, paytrain, binomo, binomo itu juga, nah ya, binomo itu jangan, itu juga investasi, cuma ya, diseratkan, enggak usah aja, karena itu, bisa jadi, ada yang bilang, di online, jadi enggak usah, saham, ya kalau saham, kalian bisa, belajar tentang saham, nanti, gitu, oke, tidak ada lagi yang bertanya, tidak ada ya, oke, ada yang mau menyimpulkan, Marsya, Marsya, apa pak, oh, Marsya, silakan, Marsya mau bertanya, atau menyimpulkan, menyimpulkan, oh, baik, silakan, jadi itu, kesimpulannya, tadi, membahas sejarah uang, yang dulunya, dari barter, terus muncul, uang logam, uang kertas, kartu kredit, terus, jenis-jenis uang, itu, sekarang ada, paper, coin, cashless, pembayaran yang berbentuk, digital, tanpa uang tunai, oke, sudah, sudah pak, oke, baik, terima kasih, Marsya, oke, baik, anak-anak, tujuh semua ya, dengan, kesimpulan dari, Marsya, pada intinya, kita tadi, belajar tentang, yang namanya, sejarah, uang, atau, dari barter, kemudian, coin, logam, biar muncullah, cashless, uang, oke, oke, anak-anak, itu tadi, untuk pembelajaran hari ini, jadi, jadi, Bapak Arab, pembelajaran hari ini, ya, bisa, dimaknai dengan baik, ya, itu, dipelajari lagi, nanti siapa tahu, keluar, waktu, PTS, PAT, kita ketemu lagi, pada pembelajaran berikutnya, tetap, semangat, dan, jangan sampai terbebani, dengan pelajaran online, lain, itu ya, oke, kita akan recap dulu ya, nanya, 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 dan dasar silahkan diaktifkan dulu kameranya saya akan print screen supaya ini jadi penilaian juga oke seragam yang penting pembelajarannya masuk ya silahkan yang lainnya diaktifkan sebentar kameranya bapak akan print screen supaya menjadi banyak loh ini kelas pulau k1 aktif ini Pak Ardi ya Pak Ardi ya cukup banyak ini oke ada lagi bentar bapak akan print screen dulu kami ini tadi ada 20 lebih ikut pembelajaran hari ini terima kasih ya anak oke oke bapak akan print screen dulu 1 2 3 oke itu anak-anak terima kasih ya anak-anak ya sudah bergabung pada pembelajaran perbankan dasar hari ini kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya tersemangat jaga kesehatan cek kuotanya supaya tidak kehabisan jangan lupa nanti Maret sudah PTS disiapkan materinya belajar lagi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan itu anak-anak cukup ya kalau cukup bisa meninggalkan kelas hari ini terima kasih Tuhan memberkati eh sebelumnya tutup doa dulu siapa yang mau nutup doa halo ayo tutup doa lagi siapa margaretnya lagi tutup doa lagi ya iya pak teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini mari kita tutup dengan doa doa menurut kepercayaan masing-masing doa mulai doa selesai oke terima kasih margaret anak-anak terima kasih ya nanti ketemu lagi pertemuan berikutnya kalau ada yang mau bertanya WA juga tidak apa-apa ya terima kasih bisa meninggalkan kelas hari ini terima kasih 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 Terima kasih.